Terima kasih Ini hari Senin saat yang kembali beraktifitas Saya sudah ada di Jalan Sudirman Tepatnya di dekat dengan Patung Sudirman Lalu lintas menuju ke arah Tamrin atau sebaliknya nih Sudah mulai dipadati oleh kendaraan Baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi Namun sih tadi saya sempat berbincang dengan pihak kepolisian Nantinya kawasan ini lalu lintasnya akan semakin padat Dimulai pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat Dan volume kendaraan akan semakin meningkat Setelah pukul 10 pagi atau jam operasional ganjil genap setelah selesai Saya ingin mengingatkan sedikit nih bagi Anda para pengendara kendaraan Khususnya kendaraan roda 2 Apabila Anda melewati kawasan ini nih Jangan lupa untuk mengendarai kendaraan Anda di jalur lambat Dan juga menyalakan lampu Dan bagi seluruh pengendara atau pengguna jalan Hormatilah pengguna jalan lainnya Dan juga jangan emosi ya pagi-pagi meskipun macet seperti ini Dan kebetulan di bawah ini ada stasiun Sudirman Sehingga pedestrian ini juga tadi sekitar pukul setengah 7 Sudah dipadati oleh para pengguna jalan Pejalan kaki ataupun para penumpang kereta atau komuter Nah tadi juga di titik ini sendiri Di jalur ini dan di jalur sebaliknya Ada setiap jalurnya ada 2 polisi Atau anggota polisi lalu lintas Dan dibantu oleh anggota sabar Yang nantinya akan menjaga keamanan Serta lalu lintas di kawasan ini Kembali di hari Senin Harus terus semangat dan juga jangan lupa menjaga kesehatan Banyak minum air putih biar gak dehidrasi Kalau Carol, Marissa, dan Bes Abis siaran kira-kira mau olahraga gak? Biar tetap sehat Iya terima kasih dia kita yang melaporkan dari Jalan Sudirman Yang melaporkan dari Jalan Sudirman